Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di tengah tingginya perceraian di Indonesia Kita pernah mengetahui Ada seorang hakim yang pernah berkata Bahwa dia Selama 4 tahun Bekerja di pengadilan Sebagai seorang hakim memutuskan di pengadilan agama Ternyata 90% nya Disebabkan karena suami istri tidak solat Suami tidak solat Atau istrinya tidak solat Atau keduanya tidak solat Ternyata ketidaktaatan kepada Allah lah Yang menjadikan rumah tangga kita Penuh dengan pertengkaran Penuh dengan percepcokan Penuh dengan kegalauan dan kegaduhan Bukankah rumah tangga Nabi SAW Tidak pernah sedikit kata patah pun Khadijah mengangkat suara di hadapan Nabi SAW Tidak terjadi kebisingan dalam rumah tangga Nabi Ya, betul Beberapa istri Nabi Pernah bercepcok dengan Nabi SAW Tapi tidak sampai meninggikan suara Di hadapan Nabi SAW Kecilnya beberapa saja Di antara mereka Tapi yang menjadi poin penting disini Ketidaktaqwaan kita Kemaksiatan yang kita lakukan Ketidaktaatan kita kepada syariat Itulah yang menjadi faktor utama Dari banyaknya pertikaian dan perceraian di Indonesia Bukankah kita mengetahui Bahwa Sakinah mawaddah warahmah Itu murni Allah yang memberikan Allah katakan Mawaddah dan rahmah Allah yang memberikannya Rasa cinta dan rasa kasih sayang Allah yang memberikannya Bagaimana mungkin Bagaimana mungkin Sakinah mawaddah warahmah Didapati dari suami yang bermaksiat Bagaimana mungkin Sakinah mawaddah warahmah Didapati dari istri yang bermaksiat Tidak mungkin Kemaksiatan Kesyirikan Kebidahan Tidak akan bisa sampai Menjadikan kita Rumah tangga yang Berisikan sakinah Mawaddah warahmah Maka Ketika terjadi yang banyak perceraian Tidak ada yang perlu disalahkan Kecuali diri-diri anda Kecuali diri-diri kita Yang Seringkali lalai akan perintah Allah Seringkali jauh dari Allah Dan Di antara Visi terbesar Kesuksesan terbesar The big achievement-nya Para syaitan dan iblis Adalah ketika mereka Mampu memisahkan Suami dan istrinya Itu adalah The big achievement-nya mereka Maka ketika Di antara kita Ada yang bertengkar Hebat Ada yang Melakukan perceraian Melakukan kata-kata talak Barangkali Penyebab utamanya adalah Bisikan Dan gangguan daripada syaitan Maka janganlah kita menjadi teman Bagi syaitan Sesebunnya syaitan Adalah musuh Yang utama Bagi diri kita Dan rumah tangga kita Barakallah Semoga Allah jaga Rumah tangga kita Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!